Salah satu penggawa timnas Indonesia, Febri Hariyadi memberikan penampilan yang cukup gemilang kala membawa skuad Garuda Muda berlaga melawan Bahrain di Laga Anniversary Cup 2018 beberapa waktu lalu. Bermain di sayap kiri, penampilannya membuat lawan mereka memberikan antisipasi yang cukup besar terhadap kecepatannya di lapangan saat berlaga. Namun mengapa penampilan gemilang Febri bersama timnas justru mengundang tanya? Febri sendiri sebelumnya memang dikenal sebagai salah satu pemain yang kini tengah memperkuat persip Bandung. Banyak anggapan yang kini tengah beredar bahwa penampilan gemilangnya bersama timnas tak serupa ketika bermain di persip. Berkembangnya anggapan tersebut pun akhirnya memaksa pemain muda itu untuk angkat bicara. Febri membantah soal anggapan tersebut dan menilai bahwa diri selalu memberikan penampilan maksimal bagi persip. Seperti yang diketahui, strategi yang digunakan Luis Mila dan Mario Gomez sendiri memang memiliki perbedaan. Pelatih beda, jelas beda kemauan. Sama persip dan timnas masih sama, saya tidak akan menghilangkan karakter permainan saya, ungkap Febri soal anggapan tersebut. Bagi Febri, ada ambisi yang hendak ia wujudkan kalah membela timnas. Terlebih lagi saat membela skuad Garuda Muda tersebut di ajang turnamen Anniversary Cup 2018. Ia berharap ada kontribusi yang positif selama dirinya memperkuat timnas. Target pribadi saya ingin berikan yang terbaik di negara sendiri. Ini bagian dari persiapan Asian Games sekaligus ulang tahun, semoga saya bisa berkontribusi, ujar Febri. Timnas Indonesia akan segera berhadapan dengan Korea Utara dalam laga lanjutan PSSI Anniversary Club 2018 di Stadion Pakansari, Bogor pada Senin, 30 April 2018, ini. Ini akan menjadi laga kedua bagi masing-masing klub, mengingat sebelumnya Korea Utara sempat menahan imbang Uzbekistan, sedangkan Indonesia ditekuk oleh lawan mereka, Bahrain 1-0.